Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua yang di KVBNK Fabulas Teknik Universitas 11 Menit Surakarta Senang sekali saya Nga Diyo dari Brabidio Media Akan membahas 3 buku bersama penulisnya langsung yang sudah bersama saya Kita akan bahas bersama, obrolkan bersama Di acara Bicara Buku Program Bicara Buku semoga bisa tayang reguler di akun Medsos Diomedia Dan juga teman-teman kalau punya naskah jangan ragu untuk menerbitkan di penerbit Diomedia Tapi sore ini tidak hanya terbitan dari Diomedia saja Juga ada terbitan dari buku kata yaitu Novo sepenggal kisah Kemudian ada bingkai merang kolonia dari penerbit kuncup Dan yang berikutnya ada novel arundaya terbitan Diomedia Penerbit Diomedia itu alamannya di Kartosuro Barat Universitas Muhammadiyah Surakarta Tapi kita memang sengaja acara Bicara Buku untuk 3 buku yang akan kita bahas sore ini Di Cafe Bineka UNS Universitas 11 Meret Surakarta Kampus Tercinta Saya Dulu saya kuliah di seberang kampus ini ya Di Fakultas Ilmu Budaya sekarang Dulu Fakultas Sastra dan Sinti Rupa saya mengambil judul Sastra Inggris Tapi saya memiliki passion di bidang penerbitan dan perbukuan Maka sampai sekarang saya ya sebagai pekerja buku Saya ingin menyapa Tamu penting saya sore ini Yang pertama ada Ibu Tin Kumalasari Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Kemudian ada Mas Hananto Sehat-sehat ya Dan juga Mas Agus Julianto Mas Agus Julianto seorang penulis Kemudian beliau adalah ketua Forum Lingkar Pena Jawa Tengah Beliau itu menggantikan penulis novel Arundaya Mas Danang Febransa Yang berhalangan hadir Sore ini kita akan membahas tiga buku ini Bersama penulisnya dan juga teman-teman penonton yang ada disini Bisa ikut gabung, tanya-tanya Karena banyak surprise Banyak hadiah sepanjang acara Yang pertama saya ingin tanya ke Butin Butin ini setahu saya Karena beliau juga ikut menulis memoir menjadi bagian literasi Beliau menulis berjudul memoir menjadi seorang penulis Butin ini Tidak hanya sebagai penulis Beliau adalah penulis sandiwara radio Yang pernah jaya pada zamannya Di radio PTPN dan juga beberapa radio lain yang siarannya seluruh Indonesia Saya salah satu pendengarnya Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Tapi beliau juga suka menulis sejak kecil Bahkan dua novelnya baru terbit Dan kita akan membahas sore ini Ada sebuah kisah Dan mungkin bisa nanti Lanjut ke novel berikutnya Saat Hati Bicara Tapi beliau itu yang saya kagum adalah Ketika kecil itu suka mendongi teman-temannya sekelas Beliau pekerjaannya sebagai apotekar sudah puluhan tahun Beliau sekolah di farmasi Nah Butin Bagaimana perjalanan ibu Sampai sekarang kira-kira itu Mengapa menulis Kemudian latar belakang keluarga Sehingga terdorong menjadi penulis Kemudian walaupun bedanya di bidang kesehatan Tapi kok mencintai sastra Yuk kita Kita mendengarkan bersama Penuturan langsung dari Penulis novel Semengal Kisah Ngogor, ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya agak kaget Ini diundang di sini Bersama pakar-pakar sastra Yang sangat luar biasa Dan saya ini bukan seorang pakar sastra Saya menulis Karena saya suka Dari Sekolah SD SMP Kemudian saya melanjutkan di sekolah farmasi Kesukaan saya menulis itu tidak pernah lepas Jadi saya membuat puisi Saya membuat cerita pendek Kalau di radio PTPN Saya membuat sandiwara Bahasa Jawa Yang kemudian disiarkan di seluruh Indonesia Oleh perusahaan Home industry yang Di Suadaya Prativi Jakarta Kemudian setelah radio agak Ini ya dengan adanya TV Adanya sinetron-sinetron Mungkin penggemar sandiwara juga berkurang Saya menulis Menulis Saya ingin buat puisi Saya buat puisi Terus yang terakhir Saya menulis cerita Tadinya di Facebook Kemudian suruh masukin blog Masukin blog Terus saya masukin di blog Teman-teman saya Banyak dari mana Teman pembaca atau teman Facebook Teman Facebook dan pembaca Saya kan tidak bisa Saya itu Terus dibuatin sama Anak saya Blognya apa Boleh tahu Nama blognya Blognya Alamat blognya Tinku Malasari 22.blogspot.com Ada cerita bersambung yang itu Dan ternyata Sambutan disitu banyak Membaca saya 3000an lebih Disitu Nggak nyangka Saya cuma Asal Saya pikir Saya cuma asal Jadi saya Oh enaknya begini Enaknya begini Jadi Mohon maaf Kalau ada banyak Kurangnya Karena saya ini Tidak berpendidikan Dalam hal sastra Dalam hal tulis Menulis Cuma saya Mengetahui Tata bahasa Sedikit tata bahasa Cuma Mungkin ada etika Etika yang saya Nggak tahu Dalam menulis Dalam membuat novel Dan sebagainya Sekarang saya sudah Membuat dua Buah novel Yang dua lagi Baru Proses Penulisan Mudah-mudahan Nanti akan banyak Yang suka Mungkin sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pengantar singkat Dari Butin Nanti kita akan Bincang-bincang lagi Oh iya Acara bicara buku Sore ini Didukung oleh Teman-teman Dari Teater mana? Teater pejang Universitas Muhammadiyah Surakarta Juga kampung Nesia Dan juga Bukata Serdan Otomatis Dari Cafe Bineka Untuk berikutnya Kita akan lanjut lagi Setelah Iklan berikut ini Iklan berikutnya Selamat menikmati